Dengan Bapak-Ibu akan muncul menjadi arti-arti yang potensial, dimulai dengan arti dasarnya. Saya ingin bertanya kepada Bapak-Ibu, begitu pentingnya kah seorang pelatih itu harus mempunyai potensi atau mempunyai mampu untuk berenang? Ini sebuah pertanyaan, nanti perlu dijawab oleh teman-teman. Perlu enggak sih seorang pelatih itu harus bisa berenang? Ini bahan diskusi pada hari ini, nanti kita akan diskusi, sharing. Kita diskusi saja ya. Dan perlukah seorang pelatih memerlukan sertifikat? Pada pelatihan dasar pada hari ini, saya berharap, kami berharap bahwa seorang pelatih itu bisa melakukan berenang. Gimana kalau tidak bisa, gimana mengajarkan untuk berenang. Fungsi kita adalah seorang pelatih itu adalah peran. Pelatih adalah bagaimana meramu, menyusun menu latihan. Selama ini pelatih dasar apa kita sudah, sebuah pertanyaan buat kita, sudah membuat menyusun menu, menyusun program latihan. Apakah sudah seorang pelatih itu menyusun program latihan? Walaupun hanya dasar, contoh hanya privat. Apakah perlu? Ini sebuah pertanyaan buat kita. Kenapa? Tugas kita ya menyajikan menu kepada siswa kita, meracik menu itu bagaimana bisa dicerna dan bisa diambil dan diterapkan oleh teman-teman kita. Ini peran yang utama adalah kita menyusun menu latihan. Apa sih konsep yang harus kita, jangan sampai kita memberikan materi yang tidak secara kontinu. Contohnya mungkin hari ini kita latihan dada, latihan tangan. Besok pelatih dan apan itu harus disusun secara sederhana. Nah, mungkin hanya kita yang bisa, hanya pelatih yang bisa membuat menu latihan itu. Ini hanya seorang pelatih saja. Kemudian kita, peran yang sangat penting soal pelatih dasar adalah membimbing untuk meningkatkan kemampuan fisik, kuat antar, dan prestasi. Bimbing dalam arti apa? Inilah sebuah peran pelatih untuk proses, karena saya rentasi pada hari ini adalah dasar, bagaimana seorang atid bisa melakukan gerakan sesuai dengan anatomi tubuh kita. Kenapa? Karena filosofi benar adalah sesuai gerakan kita adalah sesuai dengan anatomi tubuh kita. Gerakan sesuai dengan anatomi tubuh kita. Proses bimbing ini, kita sebagai atid dasar, Bapak-Ibu tidak boleh percih hati. Karena apa? Diawali dengan pelatih dasar, karena sebuah teori bahwa tidak ada atid tanpa ada pelatih dasar. Bapak-Ibu harus berbangga karena bagian dari atid pelatih dasar. Ini perlan yang sangat terlalu membimbing bagaimana mereka meningkatkan kemampuannya. Itu prospek yang harus diingatkan. Kita adalah mengingatkan bagaimana meningkatkan rotasi atau kegiatan yang sehari-hari selalu mengarah beda dengan pelatih yang sudah atlet. Maka hari ini saya untuk terfokus pada itu. Yang berguna adalah memantau. Begitu banyak permasalahan kita menjadi atid, membina atid dasar atau pemula. Karena pertama adalah banyak karakteristik yang harus dikuasai seorang pelatih. Mati dasar itu ibaratnya adalah seharusnya adalah orang-orang yang yang ngurung profesor yang untuk melatih dasar. Tetapi di dunia kita terbalik. Yang ngajarin justru pelatih pemula. Baru satu dua gaya bisa baru bisa mengasih dasar. Seharusnya adalah pelatih dasar itu adalah orang-orang yang sudah bersertifika, berlisensi. Karena apa? Ketika kita memberikan materi salah, itu akan terbawa seumur hidup atau sepanjang masa. Gimana peran kita untuk memantau, meningkatkan mampuan atid itu tujuan dan alat penatih untuk hati atau siswa. Yang berguna adalah menjarkan terampil dan teknik. Perlukah seorang pelatih dan lagi mempunyai keterampilan untuk ini peran yang kira-kira bagaimana keterampilan. Bagaimana cara mendapatkan keterampilan itu? Pada pengalaman saya, saya kuliah di olahraga tiga semester. Hanya belajar berenang. Kapan belajar kita? Saat seperti inilah. Mungkin teman-teman bisa di latihan, di titik dasar. Dan kami sarankan dalam Bapak Ibu ikut pelatihan dasar. Kenapa? Di pelatihan dasar, kalau di level C, D, itu sudah mereka domain program. Tapi kalau nanti di pelatihan dasar, Bapak Ibu diajarkan latihan berenang, latihan mengajar berenang, bagaimana mengajar berenang dasar, bagaimana melajar meluncur, itulah fungsi adalah pelatihan dasar. Itu bedanya dengan level-level di B, atau B sudah, kita domain program C juga. Kalau pelatihan di dasar itu adalah pelatihnya harus ikut berenang. Pelatihnya harus berenang, karena bagaimana mengajarkan kalau pelatihnya tidak bisa berenang. Ini seorang filosofi pelatih adalah, pelatih itu adalah jadi idola, jadi guru, jadi toladan, jadi panutan. Nah inilah fungsi adalah bagaimana mengajarkan dalam latihan dasar itu banyak filosofi yang banyak diajarkan. Kita bagaimana tutur bahasa kita, anak-anak yang baru bisa masih polos, ini bahasa-bahasa yang disajarkan dengan bahasa yang benar. ada beberapa pengawalan teman-teman mengajarkan gaya dada pakai bahasa katak. Kamu bisa apa, nak? Saya bisa gaya katak, Pak. Tapi, ketika kita diskusi, kamu bisa pakai gaya katak, Pak. Gaya dada? Saya nggak bisa gaya dada. Nah inilah peran pelatih. Dan dasar-dasar itulah kita jalan dengan bahasa-bahasa yang bahasa bayang benar. Atau dengan katak-tank berbenar seperti kayak gaya dada, gaya dada, kubu, 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 kubu. Nah inilah seorang partih berperan untuk mengajarkan keterampilan dan teknik. Apakah seorang pernah upload taktik? Banyaknya. Taktik itu kalau sudah berkebulasi, sudah ada tingkatan ya, ada taktik bertanding bagaimana ketika harus pacing 100 meter bagaimana bagaimana saat masuk finish bagaimana masuk waktu start itulah fungsi kita ada strategi bukan di pejabang lain saja yang bisa untuk belajar teknik dan fungsi pelatih adalah mengajarkan keterampilan dasar pelatih adalah bisa berenang untuk kita minimal bisa dan tidak ada kata yang pelatih yang hebat pelatih yang selalu belajar selalu belajar, selalu ingin tahu tapi tidak selalu tahu itu bahasa yang sedangkan orang seorang pasti disuka tapi kalau ingin belajar, menggali ilmu pasti akan disenang karena sesuatu yang tidak akan berubah atau berkurang adalah ilmu Bapak Ibu, pelatih ketika punya ilmu jangan pelit kasih kasih yang lain kasih kasih ajarkan murid kita biar cepat bisa karena apa? dengan cepat bisa otomatis Bapak Ibu akan menambah sesuakan betapa banyak teori pelatih yang banyak adalah sorry pelatih yang baik itu adalah kunci satu jawabannya apa pelatih yang baik itu pelatih banyak muridnya pelatih yang banyak murid itu adalah pelatih yang bagus bahasa sederhana karena dia bisa mengontrol anak bisa baca bisa psikologi anak dia dekat dengan anak dan pelatih harus sebagai peran sebagai orang tua sebagai kakak sebagai teman inilah pelatih dasar ketika koneksitas antara pelatih dan anak sudah terbentuk sehingga pelatih akan menjadikan satu idola idola pelatih dasar karena apa? yang pertama dilihat yang diajarkan oleh anak kita didik adalah yang dipandang adalah kita kita adalah sebagai idolanya anak-anak sebelum ini ke tahap-tahap berikutnya kita menjadi idola segala sikap dan tanduk kita akan menjadi toladan ada berapa ini gimana menjadikan kita sebagai sumber atau sebagai keterampilan yang dimiliki oleh kita setiap orang tidak punya style masing-masing berikutnya adalah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan itu peran pelatih kenapa? karena tiap anak berbeda karakteristik dan sikap dan perbedaan sangat berbeda karena apa? dengan kita mengetahui kekuatannya apa kelemahannya apa contoh usia anak ini 10 tahun kelebihannya di gaya dada kekurangannya di gaya bebas nah ini bagaimana untuk meningkatkan itu tetapi diharapkan usia-usia anak itu ajarkan semua gaya sehingga nanti akan muncul kemampuan yang dia miliki sesuai dengan harapan bisa juga usia 10 tahun bagusnya gaya dada usia 11 tahun gaya bebas nah itu akan selalu berputar dan fungsi perhatian adalah mengindasi kekuatan anak kita itu seperti ini kelemahan kita seperti itu tapi sarankan adalah usia-usia pertumbuhan usia-usia kelompok umur ajarkan semua nomor gaya jangan diberikan spialisasi ketika spialisasi nanti kita tidak tahu kekuatan di mana ketika pada masanya mereka akan berubah sesuai dengan karakter dan pribadian masing tahun 34 KU3 di spialisasi di KUPU nanti bisa berubah yang sederhana adalah seorang pelatih harus bisa mengindasi kekuatan ajarkan semua semua yang kita miliki semua semua gaya kita berikan berarti tidak hanya satu gaya oke mungkin itu dulu Pak ada mungkin bisa disaringkan saja ya moderator kita sharing peran pelatih nanti karena biar kita interaktif ya kalau nanti kalau saya bercerita terus nanti juga Bapak Ibu tidur di pulang yang kita tidak tahu tapi coba kita pada hari ini kita sharing bisa nanti siapapun bisa memberikan masukan gimana Pak nah ini kita sharing bisa kita lempar oh yang Kalimantan punya peran ini kita sharingkan oke mungkin itu sementara Pak Ot peran nanti masih ada materi ada yang lain kita mudahkan satu jam kalau tidak cukup bisa kita tambah ya oke mungkin itu Pak Ot oke baik terima kasih Pak Iskandar ya atas apa namanya materi yang disampaikan ya tadi itu bisa dibilang baru dasar-dasar aja dari yang disampaikan oleh Pak Iskandar jadi kita akan langsung saja supaya mungkin tidak crowded ya ada baiknya untuk pertanyaan silahkan disampaikan di chatbox ya supaya nanti mungkin saya akan bacakan per tiga pertanyaan nanti saya sampaikan ke Pak Iskandar baru nanti kita jawab seperti itu kali ya Pak Iskandar ya oke oke baik langsung saja untuk rekan-rekan yang mau bertanya tentang apa namanya materi bisa disampaikan melalui chatbox oke disini sudah ada baru dua pertanyaan ya jadi langsung saja yang pertama ini pertanyaan dari peserta favorit kita Pak Deddy dari Lampung ya oke oke Pak Deddy ini menanyakan untuk contoh menu latihan itu bagaimana nah itu pertanyaan Pak Deddy dari Lampung adalah contoh menu latihannya itu bagaimana oke kemudian pertanyaan yang kedua dari Coach Deddy ya ini pertanyaannya adalah pemula baiknya gaya apa Pak Iskandar melatih pemula ya kemudian pertanyaan ketiga dari Huger di Tangerang mau tanya kalau untuk usia anak sampai delapan tahun berapa lama baiknya jadwal setiap latihannya dan intensitas perpekannya seperti itu oke gimana Pak Iskandar oke siap tiga pertanyaan dulu ya oke ya oke terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati ya kita bagaimana menu ya tadi atau racikan apa yang kita berikan buat siswa kita contoh seperti ini oh hari ini kita belajar apa contoh nih hari ini kita sederhana saja kita datang ke kolam itu sudah ada konsep oh hari ini murid saya sajarin drill gaya dada kakinya aja ya kemudian berapa kali ini retasinya gaya dada gaya bebas belum nah seperti itu contoh kalau kita pemula ya Bapak Ibu ya ya kita hari ini hari ini mungkin kita bikin meluncur meluncur ya ditambahi dengan gerakan kaki gerakan tangan nah sebetulnya konsepnya menu itu adalah kita buat contoh menu ya tadi bisa di sederhana mungkin intinya apa yang harus kita berikan pada hari ini pada anak jadi kita yang kedua ya menu itu harus variasi harus variasi jangan hari ini kaki dada besok kaki dada besok tangan dada dan sebagainya harus membuat siswa kita menyenangkan ya gimana membuat siswa kita menyenangkan sehingga menu yang kita sajikan mereka tertarik ya itu menu apa aja menu aja ya kita yang tahu apa ya berarti apa yang ngerti-ngerti konsep di kita buat tertulis apalagi ya minimal Bapak Ibu sebelum melatih kolam sudah ada catat notes oh hari ini murid saya si Ani si Andi hari ini saya kasihkan ya ini dua konsep menu nya kita rancik oh hari ini kaki dada oh hari ini kaki dada dan seperti itu nanti kita evaluasi berikutnya yang berikutnya adalah usia tadi usia usia itu tergantung apakah siswa ini sudah kategorinya bisa baru-baru dasar atau baru-baru latihan-latihan baru bisa berenang kalau sudah mulai proses usia 8, 9, 10 ya minimal adalah seminggu 3-4 kali itu proses 3-4 kali untuk pemula latihan dan kita bisa buat program karena kalau seminggu sekali ya kita akan kembali teknol kecuali belajar 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 pun kita lalu belajar seminggu sekali 30 menit adalah pengulangan materi yang kemarin 30 menit adalah materi yang akan datang itu kalau di proses latihan tadi yang kedua usia usia kapan porsinya apa yaitu ya minimal 3-4 kali pertemuan dalam latihan tadi yang kedua tiga apa tadi Pak oke kalau yang ketiga itu untuk anak usia sampai 8 tahun itu berapa lama baiknya jadwal setiap latihannya dan intensitas per pekannya yang kedua oh yang kedua yang kedua lebih ke ini baiknya gaya apa untuk melatih pemula seperti itu oke terima kasih oke gaya apa nah itu konsep yang sering kita temui ya ada konsep yang ada yang sebuah pelatih gaya dada dulu ada yang gak bebas dulu ya kan Pak benar mana saya bilang semuanya betul yang ngesel ada ya kalau yang ngesel adalah gak bisa jatuh baru salah tapi kalau kita bisa modifikasi gaya dada dulu ketika gaya dada bisa langsung kita cepat ubah tambahkan buat tambahkan contoh anaknya sudah bisa meluncur gaya dada gaya dada bisa kita tambah variasi gaya kangan dada kaki bebas setelah kaki bebas kita variasi kaki bebas tangan bebas setelah bisa gaya itu kaki bebas tangan dada kaki kupu setelah kaki kupu nah itulah kalau mereka sudah intinya adalah jangan menimbulkan sebuah permanen contoh begini anak ini dikasih dada terus ada efek nanti tapi kalau yang bagus adalah ketika sudah satu gaya bisa cepat dikasih gaya yang lain karena apa semakin khasana anak semakin banyak gerak atau mampu mereka khasana geraknya banyak sehingga anak itu akan lebih cepat karena kalau ada berapa teori kalau dikasih dada ketika gaya bebas akan sulit ketemu kakinya nanti akan tidak semakin tapi kalau dikasih bebas sama di dasar ada berapa klub yang bebas dulu dada dulu tapi ya monggo kita-kita semakin adalah semua betul tapi ingat kita adalah coach yang di lapangan mana cocoknya mana ketika anak dikasih bebas cepat bisa kenapa tidak bebas dulu ketika ini kasih dada bebas dada gaya dada ini cepat bisa ya sudah tidak ada kata tapi kuncinya adalah mana seswa kita ini yang cepat bisa karena kalau kita ngelati pripat nggak bisa-bisa besok bapak ibu muridnya dipindahin ya pindahin ke pelatih lain dan bapak ibu akan ditinggalkan karena adalah itu pelatih dan orang tua pada intinya pada dasarnya adalah bagaimana anaknya cepat melihat anaknya bisa sudah bisa ya sudah nah ini akan menyebar bapak ibu oh pelatih A ini bagus anak saya dua pertemuan bisa nah ini inputnya atau bonus kita pakai tapi penghargaannya seperti itu itu pak jawabannya ya kawan oke berarti itu tadi ya tiga pertanyaan ini lanjut kayaknya banyak banget sudah mulai bertanya Pak Is baik pertanyaan selanjutnya tiga pertanyaan selanjutnya ini dari Mbak Penny Nohantia pertanyaannya adalah apakah dalam melatih ada SOP pada masing-masing gaya atau standar operasional prosedurnya di setiap gaya oke itu pertanyaan yang pertama kemudian pertanyaan yang kedua dari Muhammad Amir Thohar ya contoh menu latihan program makro dan mikronya jadi contoh menu latihan untuk program makro dan mikronya oke lalu yang ketiga dari Zainal Arifin ini pemula yang belum tahu cara menang apa yang harus kita ajarin kayaknya tadi sudah disampaikan ya Pak Is jadi untuk pemula tadi sudah disampaikan oleh Pak Is lanjut untuk pertanyaan ketiga ya disini kalau saya lihat di poin dua ada kemampuan fisik dan kekuatan otot nah berarti seminggu sekali atau dua kali harus diadakan strength training juga ya Pak Is ya tadi mungkin sempat disampaikan oleh Pak Is di poin kedua ada kemampuan fisik dan kekuatan otot apakah seminggu sekali atau dua kali seminggu harus diadakan strength training seperti itu oke seperti itu Pak Is pertanyaannya ya oke ya makasih ya oke nanti sebenarnya untuk SOP itu tidak ada Bapak Ibu ya tapi kita yang buat menunya polanya maksudnya buat cara-caranya di DINAS di PRSI tidak mengeluarkan SOP tapi yang adalah tiap guru tiap pelatih punya style sendiri gaya sendiri yang buat atletnya itu bisa ya ada punya gaya masing-masing punya strategi masing-masing untuk anaknya bisa ya bagaimana untuk mereka strategi untuk mereka biar bisa berenang itu semua pelatih punya strategi mereka dari mana mereka dapatkan itu ya itulah pengalaman ya tidak ada wah harusnya kaki dulu tidak tapi proses itu proses bagaimana mereka menemukan suatu permasalah ya kita selama sering latih kita akan temukan oh permasalahan seperti ini oh anak ini harusnya seperti ini modelnya ya kan gaya-nya seperti ini ya tidak bisa ada harus ini tidak ada tapi adalah ketika sebuah kita melatih akan menemukan strategi yang berbeda ya tapi intinya adalah bagaimana mentransfer ilmu dan pengetahuan kita anak cepat bisa bisa dalam arti tidak menimbulkan sidera ya tidak menimbulkan sidera banyak yang salah karena mengajukan materi atau memberikan itu yang salah seperti gaya bebas tangannya dia harus tidak sesuai dengan agrokinan atom itu kita ke depan dan belakang dia harus putar ya kan seperti itu itu yang tidak boleh ya itu SOP yang harus di semua latih ada SOP-nya yang berikutnya adalah ini menu ya Miko dan nanti kita ini sudah seharusnya ini di levelnya di level pelatih level C atau B untuk mikro dan makro dan mikro tapi ada intinya adalah kita sederhanakan saja materinya adalah bagaimana memberikan latihan harian ya kan kita buat kita adalah seperti ini mungkin di level nanti kalau kita buka sini nanti waktunya tidak ter cover lagi nanti ada event-event lain silahkan ikut pelatihan bahas detail pelatihan mikro makro dan mikro mingguan bulanan nanti program latihan yang lebih luas lagi intinya adalah bagaimana kita lati dasar itu bisa membuat latihan harian harian-harian kemudian dikata hari mingguan ya kan mingguan atau bulanan minimal sebulan kita evaluasi ya kita punya apalagi kita sudah punya yang progres biaya progresif atau yang prestasi sudah kita sudah buat program latihan nanti nanti akan terjadwal khusus lagi nanti dari khusus harna akan buat bagaimana buat program latihan ini bisa menandakan lagi nanti sisi lain ya Pak Bu khusus kita buat program latihan bagaimana nih nanti kita siapkan nanti di event lain karena ini kalau sudah nanti bisa level ini kita meningkatkan kalau Bapak Ibu kalau mau memang seorang pelatih harus diupdate Bapak Ibu ilmunya karena selalu bertambah dan selalu berubah karena semakin teknologi bisa kita di Youtube ini selalu berubah karena kalau kita tidak belajar ya ketinggalan anak-anak kita Bapak ngajarin bisa salah yang betul ini karena bisa lihat di Youtube nah ini yang betul kita oke itu ya Pak yang satu lagi Pak tadi Pak SOP sudah makro yaudah ya tiga ya ini mas Rahman itu menanyakan kembali tadi mungkin penjelasan Pak Iskandar di poin kedua ada kemampuan fisik dan kekuatan otot nah pertanyaannya apa perlu ada training nah inilah program kita siswa dasar itu juga harus ada fisik fisiknya juga dikondisikan kondisikan dengan kemampuan tidak boleh melakukan fisik melebih beban badannya kali ini saya orientasi ke pelatih dasar ya tidak kalau sudah mereka sudah KU 2 KU 1 sudah berbeda tapi saya hari ini malam ini saya berbicara tentang bagaimana meningkatkan kemampuan otot fisik dan kekuatan banyak media-media yang di sekitar kita bisa buat latihan kekuatan perlu seminggu sekali kita jadwalkan oh seminggu sekali kita ada latihan latihan darat atau latihan darat perlu karena semakin fisiknya baik ada dua kunci benang itu fisik dan teknik tekniknya bagus fisiknya bagus insya Allah akan jadi arti yang baik tekniknya bagus fisiknya dukung ya sudah selesai dua ini harus disarankan fisik dan sarankan saya adalah menggunakan fisik sesuai dengan kondisi yang ada lingkungan di lingkungan kita contohnya bisa jogin di air mereka happy tapi capeknya luar biasa diajak main follow itu salah satu bermain misalkan anak itu melakukan kekuatan fisik dengan bermain follow dengan modifikasi kaki tidak harus berenang bagaimana itu silahkan Bapak Ibu nanti ada latihan nanti harus inovatif kreatif dan sebagainya itu adalah untuk bagaimana meningkatkan fisik perlu Bapak Ibu disampaikan bahwa kita perlu adalah bisa berarti harus mendua teknik dan fisik dua-duanya ini kita ini misalkan baik fisik dan teknik ini harus dua kalau fisiknya bagus tekniknya bagus ini harus dua ini harus ditekankan bahwa anak-anak harus punya fisik dan teknik dan sampai kemaskan Bapak Ibu untuk meningkatkan sekarang ini adalah saya teori ada banyakan gerakan kaki 60% kaki biar tanah kita enggak jadi kayak kondok kita lihat di pemain ruang negeri langsing-langsing tapi kalau turun sudah ternyata berisi 60% adalah gerakan kaki maksimalkan gerakan kaki karena apa kekuatan kita kita berjalan jumpai kaki sederhananya notomi kita berarti kekuatan banyakkan di kaki karena untuk menikahkan fisik jangan sampai anak-anak kita ini baru SD SMP sudah badani kayak kingkong nanti tidak baik mengganggu pertumbuhan yang lain ini harus selaras tugas kita sebagai pelatih jangan sampai salah memberikan materi karena dasar itu adalah basicnya ketika nanti salah asal salah materi nanti mengganggu pertumbuhan kata orang berenang itu meningkatkan pertumbuhan tapi kalau nanti dia berenang kok ini tidak tinggi anak saja dibantet berarti ada yang perlu diperbaiki ada yang nah ini oke mungkin itu Pak ya perlunya fisik dan kekuatan otot oke oke ya jadi harus seimbang ya untuk pelatihannya ya fisik dan otot juga ya Pak ya oke lanjut untuk pertanyaan berikutnya ini dari Irwan Abdullah di Surabaya untuk usia pengajaran dasar renang itu di usia 3 4 atau 5 tahun kemudian pertanyaan dari Agus Rianto di Bogor ini pertanyaan untuk siswa kebutuhan khusus ketika sudah bisa satu gaya misal gaya dada apakah harus melanjutkan dengan gaya lainnya sedangkan anaknya sudah nyaman dengan gaya dada itu yang kedua lalu yang ketiga dari Jamal Minakul Hadi di Kendal Jateng itu mau tanya untuk menu buat KU 3 maksimal berapa wah udah mulai spesifik nih ya ke KU ya gitu Pak Iskandar oke ya silahkan ya terima kasih ya untuk usia anak-anak kita berenang ya untuk berenang adalah semakin usia ya kecil boleh tapi kan biasanya ada terbentur dengan kandasi diadaan kolam usia ini belum boleh belum boleh berenang ya tapi ada untuk ketika anak ini orang tuanya atau 3-4 tahun sudah bisa ya 3-4 tahun bisa dengan catatan ya kan tadi mengajarkannya sesuai dengan anatomi tubuh kita anatomi tubuh ya kan ya mereka banyakkan usia-usia itu gimana berarti usia gerak banyaknya anatomi mereka bergerak jangan dipaksa untuk kuekupu kuekada dan sebagainya mereka adalah bermain ya dirangsang untuk mereka mengadaptasi dengan air ya usia sampai idealnya adalah idealnya adalah untuk belajar berenang sudah kategori belajar berenang adalah usia-usia prasekolah ya 4-5 tahun kenapa mereka sudah bisa mengenal oh ini guru saya oh ini teman saya ini om saya ya mereka sudah mengenal bisa mendengar ini harus diikuti nah seperti biasanya mereka sudah prasekolah 4 mereka sudah bisa ya sudah bisa diajarkan untuk berenang ya kalau seusah mungkin boleh 2 tahun boleh tapi orang tuanya sabar tidak ya kan masalahnya anak saya sabar gak nih selama berapa tahun berikan konseku seksual ini ke orang tuan bahwa anak ini lama belajarnya kadang anak orang tua itu tidak pengennya buru-buru udah punya 13 anak saya bisa nah ini berikan pengertian ya usia diberikan boleh tapi tujuan adalah menambah khasanah gerak mereka idealnya adalah mereka sudah usia prasekolah terus kebutuhan khusus nah tadi yang kebutuhan khusus ya ya ini kebutuhan khusus yang awal tadi bahwa cepat mereka ajarkan sebanyak mungkin materi atau autonomi gerak kita semakin yang mungkin kalau sudah bisa gaya bebas gaya dada itu sudah ibaratnya 60% bisa tinggal variasi aja gerakannya kaki tangan dada kaki bebas variasi kaki kupu tangan bebas variasi kami juga menemukan punya murid ya semua sekarang ketik biasanya mereka sudah nyaman selu gaya bagaimana berdekat afrut kita sebagai pelatih untuk meyakinkan dia bahwa dia akan bisa berprestasi bisa lebih sehat dengan gaya baru atau nombor apa materi-materi baru buat mereka tetap tetap harus mereka ajarkan karena apa nanti kalau tidak diajarkan hanya menguasai satu gateri kita tidak pas ajarkan mereka kalau sudah satu gaya gaya dada bisa berarti tinggal lainnya tinggal menurut waktu tinggal variasi aja latihan aja yang fasilitiannya itu gaki kupu kaki dada kaki bebas tinggal variasi itu ditambahkan jangan sampai anak kita tadi yang awal sering monoton itu dan anaknya nyaman karena tidak merasakan ada tantangan kalau sudah enak kok ngapain saya latihan lagi nah itu anak itu selalu diberikan tantangan bisa menang ajar game meluncur bisa meneluncur ajarkan mereka lontrat sekarang menu ya Pak yang itu adalah pelatihnya ya kan KU3 ini sudah KU3 itu usia antara 5-6 6 atau kelas 7 SMP ya 5-6 4-5-6 ya itu KU3 itu sudah saatnya kita berikan ya intonasi menu latihan yang sesuai dengan usianya ya ada fisik tadi ada ya kan kapan kita berikan contohnya hari ini kita kasih teknik besok perbaikan gaya ya kan besok daya tahan ya kan besok perbaikan lagi ini sprintnya dilatih sprint itu mulai diajarkan meningkatkan sebuah potensi mereka ya hari mungkin minggu pertama kita hari Senin kita kasih daya tahan minggu 2 perbaikan stroke kaki dada bebas sebagainya minggu keempat daya tahan injurnya dan ini mulai kita buat desain itu ya untuk KU3 sudah mulai intennya ya KU3 minimal 3 sampai 5 5 kali 5 hari semisal seminggu kita coba untuk udah orientasi ke prestasi oke mungkin itu kita mungkin kita lanjutkan materi dulu ya Pak oke oh masih ada materi ya silahkan Pak Is ketanyaannya disampaikan aja di chatbox nanti ditampung baru nanti akan ditanyakan lagi gitu ya Pak silahkan Pak Iskandar oke lanjut materi berikutnya bukan 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 belum belum ini belum ini belum sebelum ini satu lagi oke oke sebentar oke yang ini aja yang renang tadi renang ya kita nonton video ya Bapak Ibu ada suaranya di klik share screen Bang ya suaranya gak muncul audionya di klik dulu yang paling podok bawah kiri diulang balik pojok bawah kiri dicentang coba diulang Pak biar ada suaranya naskur diulang dari file sebelumnya Bang di close dulu baru ntar di share share audio pojok mohon izin Kuts karena mungkin sinyal kurang bagus dari videonya terputus-putus akan makan waktu begitu ya terima kasih sebelumnya oke bisa diulang lagi Pak sekali lagi aja Pak Pak Kurs Pak Kurs bisa dulang sekali lagi Pak Kurs terima kasih Terima kasih. 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 Peran pelatih adalah, sejauh mana sih peran pelatih untuk perwasitan? Ini PR kita semua, Bapak-Ibu sudah menyakinkan diri, ingin menjadi pelatih, selalu update tentang perwasitan aktif. Ketika akan ada lomba, sudah perlu, Bapak-Ibu sudah. Bisa berarti ada event. Ada event, bikin event, event minimal, event di klub sendiri. Dan ada kejadian seperti ini. Bukan orang renang, ngasih abah-abahnya salah. Harusnya take you mal, tidak, bersedia siap ya, nah loh, siap yang salah. Ketika dunia kita itu, kita perhatikan. Jadi kita, Bapak-Ibu, sebagai Bapak-Ibu sudah punya panggilan jiwa, sudah nyaman sebagai pelatih, ayo belajar. Dimana setelah dipelatih, juga harus punya potensi tentang perwasitan. Ikut di mana itu kita ikutin. Minimal, ya buat artit kita, buat anak-anak didik kita. Buat, ya, kita perlu satu klub kita dan event, Bapak-Ibu. Kalau tiap hari anak kita latihan saja, gak pernah bertanding, ya, lama-lama habis murid kita. Gila perlu setahun sekali intern klub Bapak-Ibu kita adain. Ini sudah saya coba di klub saya. Nanti saya coba di klub saya. Minimal, Bapak ingin luarin sertifikat sendiri. Buat latih renangnya. Ini sehingga memberikan motivasi. Tadi saya sampaikan bahwa anak, hanya tiap hari latihan, latihan, dilatihan, latihan, besoknya bosan. Tapi kalau mereka harus dapat juara, mendapatkan juara. Tapi jangan salah ketika anak kita bertanding, tiap hari bertanding, Bapak-Ibu, tapi gak pernah juara, apa yang terjadi selesai. Dan Ibu bisa milih event. Oh, kapan anak kita juara? Ya, minimal, Bapak-Ibu, ya, minimal. Bisa join atau di berapa klub, dua klub. Yuk, kita ada event yuk. Nah, dikasih mereka medali. Udah mereka senang sekali. Itu peran pelatih untuk meningkatkan potensi yang dia miliki. Kita juga harus seorang pelatih, harus memiliki kemampuan untuk berdalam perwasitan. Minimal, Bapak-Ibu tahu mana yang di-discue, mana yang akan menimbulkan disqueue. Nah, itu udah buat pelajari. Dan karena kesalahan selain itu terjadi adalah karena kesalah kita. Kecuali sudah profesional, dia akan mencuri. Tapi itu tidak akan mengajarkan para anak kita adalah supportive. Ada yang sudah pernah menang canggih, tapi itu biasanya tidak akan lama. Yang pernah menang curang seperti itu. Tapi kita sebagai pelatih pemula, ajarkan mereka dengan benar. Dengan benar dan tidak merujakan diri sendiri dan orang lain. yang sudah memahami dan ingin menjadi pelatih, silakan dilanjutkan. Pesan saya dan selalu belajar. Dan event-event yang lain, ada pelatihan, kita ikut. Pasti akan kembali. Kembali, yakin bahwa apa yang kita keluarkan, pasti akan kembali. Yang kita keluarkan, biaya yang keluarkan, dan buat anak-anak diri kita, pasti akan kembali. Karena apapun yang dilakukan dengan ikhlas, Bapak-Ibu saya yakin pada hari ini, yang pelatih-pelatih sudah menekuni dalam suatu profesi, ditingkatkan. Bagaimana meningkatkan. Dan tidak ada, yang saya sampaikan di awal, tidak ada atlet renang nasional, kecuali di dasar dengan pelatih dasar. Bapak-Ibu mudah-mudahan bisa menciptakan atlet, ada orang bicara, matikan gua. Lebih baik mencetak seribu pelatih daripada mencetak seribu seratus atlet. Kalau mencetak seribu atlet pelatih, berapa akan bisa mencetak untuk atletnya? Kalau mencetak pelatih, selesai. Tapi kalau mencetak banyak pelatih, akan menurunkan banyak atlet. Oke. Silahkan kesimpulan, Pak. Pak, mohon izin, Pak. Ini slide yang tadi terselip, sudah akan ketemu. bisa ditampilkan. Oke, boleh, Pak. Ini ya? Ya. Tadi simbol, ini Bapak-Ibu pelatih sudah ini kemampuan yang dimiliki Bapak-Ibu adalah keingatan terhadap etika profesi. Nah, Bapak-Ibu sudah menghayati, menikmati tadi kan, etika terhadap etika profesi. Nah, ini bagaimana makhayati pekerjaan kita bisa meninggalkan, menghasilkan yang kita harapkan. Materi pasti akan datang dengan sendirinya. Ya, pemahaman dan penerapan ilmu. Nah, ini ilmunya yang harus kita gali. Selalu kita belajar. Mencari ilmu, selalu belajar dan belajar. Karena semakin kita belajar, semakin kita tidak banyak yang kita tahu. Nah, seorang pelatih harus menguasai keterampilan. Nah, ini. Menguasai keterampilan. Keterampilan bukan berarti skill dalam individu sebagai berenang canggih tidak. Tapi keterampilan ini adalah keterampilan tadi. Keterampilan dia memanajemen melati. Keterampilan untuk dia mendaratkan ilmu. Menghadapkan teknik-teknik yang diberikan untuk meramu, untuk meningkatkan, untuk meningkatkan kemampuan hati kita. Nah, yang terakhir adalah penguasa strategi. Ini udah-udahan Bapak-Ibu penguasa ini. Empat ini minimal. menghihati terhadap etika profesi kita. Sudah menghihati, menikmati, sehingga apa yang kita lakukan dengan senang dan ikhlas akan mudah untuk menikmati profesi itu. Tika kita sudah menjauh, 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 tingkatkan itu-itu. Mana penerapan ilmu? Sekarang banyak. Bisa di Youtube, bisa diskusi. Sesuai dengan kaedah sekarang. Karena ilmu itu berkembang. Dulu, zaman dulu banyakkan latihan tangan. Sekarang berubah. Harus kaki. Dan sekarang ada banyak alat-alat untuk membantu penunjang. Dan pengingatian pemula adalah mereka sebalatnya itu beban. Beban untuk pemula, saya katakan, kalau sudah pasannya sudah progresif, ya sudah beda. Persiasinya sudah beda-beda. Tapi itu pemahaman beban mereka, beban mereka adalah sebagai penunjang untuk latihan. Seperti kalau kata-kata fin, itu yang buat mereka perbaiki gaya. Tapi sudah, pasien itu dalam program beda. Alat sebagai penunjang adalah untuk perbaikan, perbaikan gaya. keusahaan terang diharapkan Bapak-Ibu menghasilkan keterampilan dan selalu belajar dan belajar. Pasti penghasilan perlu kita strategi. Perlu strategi untuk bagaimana strategi untuk bertanding, bagaimana strategi untuk latihan. Tidaklah penting adalah strategi latihan. Bagaimana fase-fase bagaimana mereka-mereka nyaman, bagaimana mereka menikmati latihan walaupun berat. Itu kan strategi. Strategi pelatihan untuk mereka. Ketika dikasih beban berat, mereka tidak merasa berat, berarti dia nyaman. Tapi kalau mereka sudah merasa tidak nyaman, berarti ada strategi yang salah. Bagaimana mendekatkan ke orang tua, itulah strategi kita mendekat ke orang tua, meyakinkan ke orang tua bahwa Bapak-Ibu anaknya akan sesuai dengan Bapak inginkan dengan target-target yang kita inginkan dengan program-program yang kita sampaikan kepada ati kita dan mereka bisa melihat hasilnya. Kesimpulan? Lanjut Pak? Yes. Sekitar Pak, sorry. Kesimpulan? Iya. Kesimpulan Bapak-Ibu yang saya hormati inilah tugas kita sebagai pelatih perencanakan menyusun melaksana dan mengevaluasi proses pelatih melatih yang inovatif dan kreatif. Gimana seorang pelatih bisa inovatif? Kreatif. Inovatif kan selalu baru. Inovatif itu selalu baru. Satu kita berikan materi itu satu yang baru buat mereka. Tiga hari ini baru-baru baru-baru mereka akan datang lagi termotivasi. Mudah-mudahan pada malam ini Bapak-Ibu bisa merencanakan menyusun latihan melaksanakan dan evolusi proses pelatih dan melatih. Ini tiga ini. Dan penting adalah Bapak-Ibu bisa inovatif dan kreatif bagaimana bisa meramu hal yang baru dan punya dan punya jangan sampai saya katakan kembali tetap keselamatan kesehatan di kolam adalah yang utama. Bikin program latihan yang sesuai dengan kemampuan anak sedangkan karakter usia. Soalnya tentang anak suruh teori itu intinya adalah gimana seorang prateh meramu anak tidak merasa diterbebani program yang kita sampaikan tetapi dia merasa bahwa suatu kebutuhan ini gimana tugas kita di seorang prateh. Tapi kalau kita kita mati bukan penyiksaan anak sering berbapak penyiksaan nanti kita ubah emet itu gimana mereka berlatih menyenangkan dan selalu inovatif dan kreatif itu tugas kita untuk menyampaikan jangan sampai terbentuk tidak hanya monoton ya sudah sehingga anak kita bisa meramu latihan bermain tetapi itu fisiknya luar biasa capeknya itu gimana Bapak Ibu silahkan diaplikasikannya tadi disampaikan bisa main gendong-gendongan main polo air main balapan nyelam jauh-jauhan menyelam nah itu salah satu pelatih harus punya inovatif hal-hal yang baru buat disampaikan tapi yang utama adalah keselamatan di uji dulu kalau berisi materi jangan sampai dianalisa dulu oh ini berbahaya jangan oh ini bermanfaat karena pelatih punya inovatif kreatifnya bisa kalau memang alat kreatif sebagai bahan untuk latihan bisa seadanya bisa dari botol aqua bisa kita buat latihan kalau belum punya alat yang sederat secanggih itu ya bisa botol aqua buat pegangan tangan buat beban sebagai latihan bisa mungkin ini yang saya sampaikan masih ingin nanti kita buka sharing setelah ini kita tanya jawab lagi atau mungkin ada 3-4 sesi kita buka tidak terasa sudah 1 jam kita diskusi pada malam ini oke saya sampaikan kembali ke Pak silakan oke terima kasih Pak Is atas penjelasannya sebelum kita lanjut untuk sesi tanya jawab karena semakin lama semakin banyak yang antusias banget pengen bertanya kepada Pak Is sebelumnya saya minta untuk rekan-rekan untuk dibuka videonya kita akan sesi foto bersama dulu karena takutnya begitu mau closing tiba-tiba sudah pada hilang kita belum sempat jadi kita foto bersama dulu nanti dari Coach Kurniawan akan screenshot fotonya masing-masing silakan gak apa-apa rambutnya cak-cakan dikit kita santai aja kok malam ini silakan yang belum dibuka videonya bisa dinyalakan dulu videonya kita foto bersama dulu oke ini karena ada 3 slide jadi tahan dulu ya iya ditahan berapa hari Coach ditahan tahan 5 menit sampai senyum ya 5 menit oke oke siap sebentar ada yang sudah masuk oke siap 3 2 1 go lagi 1 2 3 go oke lagi 1 2 3 go oke sudah 3 slide silakan dilanjutkan oke mau nanya tuh kalau yang pertanyaan belum dijawab bisa baik gimana oke terima kasih siap bu intan akan dijawab ya bu mohon izin ya ini boleh sambil ngemil kan ya minum boleh boleh silahkan beban beban roti oke makasih yang penting malam ini jangan sampai imun tubuh menurun ya gara-gara konsen di zoom tapi lupa makan lupa minum ya yang pasti tetap jaga kesehatan jadi mau ngemil mau minum boleh silahkan bebas aja ya baik kalau gitu kita lanjut aja pertanyaan berikutnya ya kita sampaikan tiga pertanyaan dulu ya ini pertanyaan lanjutannya yang pertama dari Mbak Penny Nohantia pertanyaan teknis nih Pak Is ya jadi pertanyaannya nih pengalaman Mbak Penny dia sering mengalami apa menemui kasus anak trauma yang pernah tenggelam ini mengatasi hambatan ya mungkin dari seorang kut seperti apa nah terus kalau terjadi ketegangan otot sehingga kesulitan mengapung nah itu lebih ke ini ya penanganan teknisnya itu seperti apa oke kemudian yang kedua itu pertanyaan Pak Deddy Hartono dari Lampung pengen dijelaskan kembali pengertian tentang gerakan sesuai dengan anatomi tubuh nah ini mungkin lebih detail lagi penjelasan tentang gerakan sesuai dengan anatomi tubuh itu seperti apa oke kemudian berikutnya dari Muhammad Badrun Tueka dari Ambon pertanyaannya untuk program latihan pemula apakah ada manfaat penggunaan alat seperti swimboard paddle fin dan lain-lain bagi pemula yang untuk membantu pemula yang baru belajar berenang jadi mungkin manfaat dari penggunaan alat-alat tersebut seperti itu oke itu dulu Pak Is pertanyaannya tiga pertanyaan oke oke terima kasih mungkin yang trauma nanti kita sharing ya Pak Ibu ya nanti kita coba nanti bukan saya jawab nih nanti kita sharing siapa ini bisa bantu biar interaktif ya yang trauma ya nanti nanti kita oh saya nih mungkin Kak Intan punya oh saya nih punya pengalaman trauma silahkan nanti kita sharingkan ya nanti kita terus yang perangkatan kedua lah gerakan anatomi tubuh ya anatomi tubuh itu begini Bapak Ibu setelah menetubuh kita ketika kaki kita kaki bebas letut kita ditekuk kita berjalan ya tidak kan berarti letut tetapi tidak full ya sedikit ya iramahnya tetap dari paha nah itulah anak-anak kita latihan mungkin dari paha ini kan nyasikan pesannya diketuk ya kan seperti itu setelah menetubuh tubuh kita terus ketika tangan dia bebas akhirnya bebas akhirnya bebas juga tidak diputar kita berjalan ke depan kan sama kita gaya bebas adalah ke depan nah itu sederhana anatomi ketika gaya dada kaki kita apakah selebar itu lebar banget itu sesuai dengan anatomi kita lebarnya kalau lebar-lebar ya tidak pas tapi ada efeknya ketika gaya dada tangannya ya selebar bahu selebar bahu lambat kita belum nyampe anatomi kita adalah gerakan sesuai dengan anatomi kita gaya punggung tetap gaya punggung seperti itu kalau tidak merubah posisi anatomi kita kalau kita merubah nanti berbahaya bisa cedera bisa menimbulkan ganggu pertumbuhan dan perkembangan seorang anak gitar tinggi jadi tidak tinggi gaya dada kaki kita pakai telapak atau punggung pakai telapak kan kita berjalan pakai telapak ada anak kita sering kita mati bisa lihat ada pakai punggung gerakannya ini itu berisipnya adalah sesuai dengan anatomi tubuh ya untuk alat bantu pemula boleh Bapak Ibu alat pemula sebagai alat bantu ya alat bantu pembelajaran bukan sebagai beban pakai pin boleh dengan pin dia akan lurus tapi ini yang tidak berat yang panjang membantu pin kaki kemudian pakai papan papan boleh perbaikan struk kita contoh buat perbaikan struk kaki pakai papan kaki struk pakai papan boleh papan bisa sebagai nanti kalau bisa ini sebagai beban bisa papan di belakang kita latihan tangan di tangan aja selama alat bantu itu kita gunakan sebagai alat bantu alat bantu bukan sebagai beban tapi kalau sudah mereka fasanya udah KU2 KU3 KU2 ke atas mereka sebagai beban untuk latihan sebagai tangan tapi kalau atlet pemula sebagai alat bantu untuk mereka melakukan gerakan perbaikan gaya karena salah satu untuk memudahkan mereka melakukan gerakan membantu gerakan bukan sebagai beban pakai pin tapi tidak harus sepanjang hari sepanjang latihan jam 4 sampai jam 6 pakai pin terus hanya itulah itu tidak boleh kita hanya fungsinya adalah untuk perbaikan oh ini perbaikan struk gayanya oke boleh pakai pin oh iya benar kembalikan lagi itu sebagai beban oke pakai pedal pedalnya apa mungkin fungsinya adalah untuk ada merasakan kayuhan oh iya nanti kita kembalikan lagi perbaikan fungsinya itu sebagai alat bantu ya Pak Ibu oke mungkin yang trauma saya mungkin atau dua mungkin Bapak Ibu punya pengalaman yang jadi penting trauma ini gimana sih menghilangkan trauma silahkan siapa nih putra satu bapak-bapak satu dan ibu-ibu satu untuk memberikan gitu Pak Ot ya 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 saya berikan ya saya bersama terima kasih yang berserta sharing bisa diperkenankan boleh silahkan terima kasih Pak Iskandar Coach Ot dan seluruh rekan-rekan yang menjawab pertanyaan untuk trauma air kalau secara psikologi obat dia takut atau trauma jawabannya harus masuk ke bidang tersebut bila dia takut air maka kita harus pelajarannya mengenai air untuk tahap dasar mengenai anak belajar berenang baru awal maka fase yang harus kita lewati pertama kita lihat anak tersebut takut air atau tidak kalau dia takut air berarti maka dari pelajaran kita masukin ke pelajaran mengenai mengatasi takut air apabila sudah tidak takut air tentunya kita masuk ke pergerakan jurus intinya ketika memasuki pelajaran takut air durasi untuk anak cepat bisa itu akan berbeda dengan anak yang sudah tidak takut air maka harus diinformasikan bahwa secara waktu lebih lama nah untuk fase cara mengatasi takut air maka kita coba beberapa cara pertama adalah dengan cara tahapan langsung kepelajaran untuk mengatasi takut air yang kedua dengan menggunakan metode sambil bermain pada saat menggunakan jurus pertama kita langsung mengatasi takut air itu bisa juga kita dengan gembira yaitu cara menyajikannya sambil dengan humor jadi anak itu tidak takut dan tidak jenuh jadi sebelum masuk ke pelajaran inti kita harus punya kefahaman apa sih yang dimaksud dengan takut air takut air itu adalah definisinya secara otom tubuh dari leher sampai ke ujung rambut apabila dia masuk dari sini leher ke air dia akan masuk tapi ketika dimasukkan ke sini ke sana dia kan tidak akan masuk disebut dengan takut air maka diolah dari leher sini sampai ke sana tahapan itu disusun mulai yang dari dekat air sampai dengan sampai ke atas air mulai dari sini kita kenalkan organ tubuh kita yang ada dekat sini dengan air untuk latihan niup dulu kemudian selain latihan niup kemudian masuk ke alis nanti yang terakhir adalah dengan rambut tentunya jangan sekaligus mungkin tiup di drill niupnya drill dulu lima kali pada saat dia melakukan lima kali maka siswa tersebut terhipnotis dia gampang ya nah setelah dia udah bisa gampang naikin lagi sampai ke alis drill lima kali setelah udah sampai di sana baru kita gabung lagi menggunakan yaitu untuk latihan diam latihan diam alis diam di air jadi bukan naik turun tapi diam di air itu kita kasih tes dengan hitungan 5 apabila dia melakukan tanpa disadari naikin lagi sampai di rambut masukin rambut sekali dia udah berani dinaikkan dengan latihan diam rambut sampai 5 apabila itu udah lulus pasti dijamin 100% definisi takut air sudah bisa dilewati hanya tinggal kita naikkan gabungkan dengan posisi badan di tiduran jadi rambut udah masuk kasih drill lagi latihan diam hitung lima yang kesekali yang pertama latihan diam lagi kelima yang kedua yaudah akhirnya terjadi dia itu tanpa disadari dia akan bisa mengapung seperti ini baru masukkan ke jurus dan pelajaran yang lainnya insyaallah pasti bisa kurang lebih seperti itu atau dalam bentuk sehingga penyampaiannya itu anak-anak demikian terima kasih lebih kurangnya maaf bukan bermaksud untuk mengajari ya Pak Iskandar tapi ini sharing sebetulnya nanti bermaksud semuanya terima kasih oke terima kasih bagus luar biasa ya terima kasih karena ini punya pengalaman ya makanya saya coba di-sharingkan di-sharingkan coba gimana oh saya teman-teman oke mungkin satu untuk ibu-ibu nih gimana nih bisa membantu sebelum saya simpulkan yang tadi ada untuk memberikan masukannya sharingnya jin Pak Iskandar ya halo saya mau sharing dong kenalkan oh mohon 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 silahkan maaf ibu aja ibu dulu silahkan ibu dulu nanti coba lagi maaf maaf aku gak dengar gak apa-apa nih aku dulu iya silahkan ibu aja oke aku tadi kan dikasih waktu makasih ya udah kasih waktu untuk sharing yang peserta trauma kalau saya sih yang biasanya saya lakukan emang selalu di atas kolam dulu di briefing dulu gitu ya Pak ya maksudnya kenapa aku kayak lebih ke small interview gitu mohon maaf aku kebanyakan muridnya ekspat jadi aku ajakin briefing dulu dikasih tau kenapa alasannya backgroundnya apa pakai pelatih private kemudian goalsnya apa gitu kan kemudian belum belum sampai langsung turun ke kolam tuh jadi masih tahap small interview dulu-dulu pernah pakai private coach gitu-gitu kan habis itu baru gini kayak terakhir saya punya murid India dia tuh benar-benar trauma masuk ke kolam renang karena dulunya dia pernah dijorokin sama temennya di hill hill itu apa ya pegunungan ya dari pegunungan ke laut makanya dia ketika ketemu air itu udah kayak ketakutan apa-apa waduh akhirnya pas turun dia aku disediain tools kan dari board dari noodles dari apa apa itu bedong ya pool boy tapi akhirnya yang dia pilih adalah tangan saya pegang tangan saya kenceng banget kayak orang menyebrang ya yaudah tapi itu saya juga masih belum bisa saya ajak swimming tour jadi masih di bibir kolam aja yaudah disitu saya cuman jelas yang tadi dijelasin di briefing di atas kolam saya terapin di dalam kolam tapi belum jalan-jalan masih disitu yaudah nafas dari nafas sih kalau saya nafas duluan ya terlepas dari gayanya harus luncur dulu apa bebas dulu apa dada dulu yang pasti dia nafas dulu karena orang trauma itu kan baru turun ke air aja dia udah gemeter ya kan gimana mau gaya masuk gaya gitu jadi yaudah nafas makanya tadi saya mau coach yang lain hitungannya berapa kalau saya pribadi ngasihnya kayak inhale 4 kali exhale 4 kali jadi 4 per 4 supaya dia ngelatih dia tenang dulu nanti kalau misalnya udah malah ada takjub dia maunya cepat gitu 3 inhale terus exhale 3 jadi kayak maraton ya tapi ada juga yang malah justru lambat dia beraninya cuma inhale tapi ketika exhale wuh gelegepan seperti itu sih jadi kalau dari saya untuk mengatasi trauma yaitu briefing di atas kolam kemudian baru di pinggir kolam udah abis itu lihat keadaannya bagaimana tuh muridnya masih berani gak saya bilang nanti pasti ada saya tanyakan udah berani do you have a guts do you have a brave to swimming tour if they say oke i ready udah baru kita belajar itu pun masih dipegang maksudnya dia pakai alat bantu tangan saya jadi cuman kayak apa ya coach ya jalan gitu soalnya don't let go don't let go gitu kan saking ketakutan itu 2 kali saya dapat murid yang seperti itu yaudah jadi setelah kan 2 jam ya kalau saya jadi 1 jam udah briefing dan di pinggir kolam baru 1 jam kemudian baru swimming tour itu pun kalau dia berani kalau enggak palingan 20 berapa ya 5 meter balik lagi 5 meter balik lagi gitu terima kasih terima kasih Bu Intan selamat menikmati oke cukup yang bertanya oke mungkin Pak At masih banyak kali Pak Ton yang mungkin bertanya iya betul masih banyak sih pertanyaan yang di chatbox ini kalau gitu langsung aja ya oke untuk berikutnya pertanyaan dari Mas Kuncoro Andri ini untuk program latihan yang cocok untuk perenang endurance dan contohnya perenang selat nah itu program latihannya seperti apa ya lalu pertanyaan dari Mbak Intan nah disini sebenarnya berapa lama hitungan detik untuk ambil nafas dan meluarkan nafas dalam latihan anak-anak ataupun dewasa untuk renang gaya luncur oke lalu pertanyaan dari Mas Jainuddin pertanyaannya adalah pelatih sudah membuat menu latihan sesuai KU dan karakter atlet tapi kenapa ketika melihat best time di Gejurnas khususnya KU 4 itu memaksakan sekali seperti itu oke silahkan Pak kita sudah kita sharing ya ini sudah mengatakan program endurance saya mau bagaimana untuk program endurance ini juga bisa dilakukan di darat latihan di kolam latihan di darat kita jogging-jogging seberapa menit terus untuk latihan di program latihan apa sih untuk misalnya DORAN itu kan mengutamakan kekuatan kekuatan yang jaga panjang seperti untuk di arus 1.500 1.800 ini apa yang dilatih biasanya otot-otot atau otot-otot besar yang kita utamakan dilatih terlepas dari itu tapi tekniknya jangan sampai salah tetap teknik nomor 1 teknik dan daya tahan kita utamakan program tetap kita latihan darat tetap tetap ada kekuatan kekuatan untuk di darat dan kekuatan berenang di air dan juga bisa latihan kita latihan kekuatan kaki khusus latihan kaki berapa berapa menit kaki aja struk kaki nanti juga struk tangan itu salah satu untuk untuk beritahankan apa beritahankan itu kan perang-perang itu lebih orientasinya menurutkan otot-otot besar untuk nah untuk hitungan napas tadi Mbak Intan seharusnya tidak ada yang baku Mbak tapi intinya adalah mereka semakin baik semakin mampunya untuk melakukan daya tahan napas dan saya ingatkan lagi bisa untuk perbaikan gaya gaya tahan napas contohnya kita menyebrang 25 meter kaki struk kaki aja dia tahan itu salah satu menahan viva paru takat yang meluncur struk kaki kaki dada kaki bebas kaki kupu jadi saya di underwater semakin mereka lama semakin tapi proses sekali-sekali mungkin anak hari pertama meluncur mungkin selesai garis besok kamu meluncur dua garis besok sudah motor-motor masih baru besok kakak ini kutsi ini sudah ngajarin gue bisa oke hari ini kamu besok kamu dua garis dua garis kenapa anak kita juga termotivasi tertantang hari ini kamu kalau besok bisa empat lintasan lewat bisa kasih bonus kaki coklat senang banget nah satu-satu berikan apresiasi dan ingatkan seorang pelatih jangan segan-segan berikan apresiasi aplus dan penghargaan sudah capek sudah kamu naik kamu marahin lagi walaupun tidak memberikan seperti harapan dia sudah ada perubahan gerakan itu kita kasih aplus bagus kamu sudah ada perubahan nah itu seorang pelatih harus memberikan apresiasi dan sampai sudah sampai pinggir ngapan-ngapan capek kamu gimana masih madimarin lagi tapi ada momennya besoknya sudah kasihan mereka sudah lelah capek tapi harus diberi apresiasi walaupun sedikit kita kasih jempol kasih aplus berapa kita bagus tepuk tangan buat anak-anak salah satu contohnya salah satu bisa sampai ujung menaik kita ayo kita tepuk tangan semua itu sederhana tapi seorang patutnya harus memberikan apresiasi kepada atletnya atau lindiknya selalu memberikan apresiasi mungkin itu ya ambil nafas semakin nafas semakin baik diberikan tantangan mereka atau bisa ayo kita berempat hantar nafas siapa yang menang menang bisa juga lempar koin ambil nafas itu salah satu untuk melatih nafas ini harapan pelatih pastikan untuk Bang Jai mengatakan bahwa kok kita susah ya ini tugas kita untuk evaluasi apakah sudah sesuai harapan kita untuk melatih itu oh ini apa yang sudah apakah sudah sesuai dengan program kita kita evaluasi apa yang kurang oh Bapak ini anak-anak doan mentalnya contoh langsung belum pernah lomal bawa ke Senayan lihat Senayan aja gemeter coba nanti di event-event yang lebih rendah dan mereka juara itu bisa memberikan tahapan-tahapan sudah baru yakini di SM kita masuk nih di Senayan ternyata sampai Senayan waduh kena denda 200 ribu nanti bisa diukur seorang patung ukur karena banyak faktor mentalnya jam bertandingnya juga harus ada komotornya ada memang filosofi renang itu luar biasa melawan diri sendiri tidak ada kata orang makan lawan tanpa sentuhan malah akan lawan tanpa sentuhan jadi di renang seperti itu kita tidak bersaing tidak merupakan orang lain bersaing berkomunikasi di jalurnya masing-masing solusi yang bagaimana menaikkan waktunya yang sesuai yang kita harapkan apakah program latihannya sudah sesuai jumlah latihannya apakah sudah sesuai jumlah itu mengaruhi oh seminggu tiga kali oh usia-usia ini usia 15 tahun harusnya dia seminggu lima kali lima sampai enam kali terus berapa jarak tempuh mereka latihan oh ini latihannya si Andi ini dia sudah bebasnya sudah 29 best timenya 28 nah ini bagaimana meningkatkan ini ini kita bisa ada diproses digali apa di kelemahan apakah di kakinya dilemah apa dilemah di tangannya nah itu seorang pelatih harus study inovatif mengataui kelemahan dan kekurangan satelitnya oh ini kakinya kurang bagus dan jangan jangan lupa oh kakinya struknya kurang bisa di tes hari ini oh hari ini tes kakinya aja berapa nih 50 meter berapa ini bisa meningkatkan proses latihnya oh hari ini minggu ini kakinya aja 25 1 menit oke kita lihat evaluasi besok berapa nih ada berapa ukur untuk mengetahui tangannya aja berapa 20 meter berapa itu untuk menguji sejauh mana progres itu digabungkan dan lupa tetap pengalaman itu disendingkan pengalaman pertanding tetap bagaimana dan bisa juga soal pelatih ada target oh target saya sekian limitnya 3 bulan sekian not buat kita bisa gak nih oh gak bisa apa sih penyebabnya evaluasi lagi oh penyebabnya ini udah kena ini itu Bang Jaya bisa digali lagi tetap kita tetap pernah itu banyak faktor faktornya orang tua kita gisi juga mengaruhi dan logisi apakah kita perlu suplemen nah ini ini kalau di teori olahraga saya bisa ada di kampus berikan mereka seadanya saja berikan makanan yang suplemen jangan anak kita seperti ayam kampung dikasih vitamin tapi kalau memang makanan aja kadar kita susu ya susu tapi kalau udah fase-fase mereka udah prestasi boleh lah nanti takutnya syarab-syarab yang diberikan ke anak kita nanti tidak pas ya kalau makan minimal lau-pau ya buah susu ya seperti kumplit ya itu jangan sampai pelatih kita harus sinergi dengan orang Pak makannya gimana mau makan gak anaknya nah ini harus bawel seorang pelatih ya karena kalau itu ya nanti kita drill abis anak kita anak didik kita nanti plus nah ini terlalu selalu komunikasi Bu ini makannya harus banyak nah ini seperti itu polanya seperti ini ini sering komunikasi dengan orang tua begitu ya oke kenapa untuk meningkatkan itu ada tahapan-tahapan yang proses dan jangan kecil hati Bapak Ibu bahwa pelatih dasar itu memang prosesnya jangka panjang ya tidak bisa seminggu dua minggu sebulan setahun dua tahun tiga sempat bisa proses ketika proses Bapak Ibu di awal di dasarnya bagus nanti di SMA nya akan jadi tapi kalau di SMA nya tidak jadi berarti prosesnya tidak seirama tapi kalau proses dari kecil ya diterus tidak putus ya insya Allah jadi dan mungkin dengan direnang Bapak Ibu memudahkan Bapak Ibu anak Bapak Ibu bisa sekolah gratis ini buat motivasi Bapak Ibu yang yakinkan bahwa dengan Bapak Ibu anak yang berprestasi gratis dari SD masuk SMP negeri gratis modal sertifikat SMA gratis perguruan tinggi gratis ada Bapak Ibu saya mau cerita aja banyak ini kita bisa perguruan tinggi gratis karena prestasinya masuk ke TNI ke anggota lain bisa dengan jalur prestasi dengan kuat sensi itu miliki nah ini mulai dikenalkan ke orang tua Bapak Ibu ini contoh nih mereka juga tapi tidak boleh insan Pak Bu mau ODSN baru latihan seminggu baru latihan nah ini mungkin kan kalau ada ODSN tahun depan berarti tahun sekarang Bu ini buat ODSN Bu ini buat Jurda ini buat SMA dan ini ada disampaikan mulai dikenalkan buat orang tua berarti mereka juga ada harapan mungkin itu bisa di oke mungkin satu sesi lagi Pak Jut ya ada kasihan juga yang dari Irian sudah larut malam katanya betul betul ini apa karena kita langsung apa namanya sebentar lagi kita berakhir 10 menit lagi jadi ini tiga pertanyaan terakhir ya untuk sesi malam ini jadi langsung saja ini pertanyaan dari Mbak Aprilia Yulianti bertanya tentang anak kebutuhan khusus diberikan menu latihan seperti apa dan gaya apa saja yang boleh serta jika difokuskan kejenjang prestasi apakah bisa seperti itu ya kemudian selanjutnya dari Yulian Yogi Dwi Saputra untuk membentuk kelenturan anak di KU4 latihan darat apa yang harus diterapkan dan program apa yang harus diterapkan oke itu pertanyaan yang kedua lalu pertanyaan ketiga ini berhubungan dengan sertifikasi jadi saya rangkum saja ada dua pertanyaan dari Mbak Intan dan juga Mas Kuncoro Adi dari Papua dari Mbak Intan sertifikasi untuk pelatih renang itu apa terus kalau sertifikat D apakah bisa lalu lanjut pertanyaan Mas Kuncoro itu apa tahapan untuk menjadi pelatih renang sampai dapat menerbitkan sertifikat renang nah kebetulan dari Papua itu sulit banget untuk dapetin lisensi pelatih renang gitu Pak Is jadi ini tiga pertanyaan terakhir untuk sesi malam ini ya semoga bisa menjawab semua sebagian besar pertanyaan dari rekan-rekan semua oke silahkan Pak oke oke ya untuk kebutuhan khusus Bapak Ibu ini suatu kita memberikan materi atau memberikan pembelajaran yang luar biasa pengorbanan dan pengabdian khusus yang nama juga penutus itu ekstra pendekatan ini perlu disampaikan bahwa untuk jenjang di kita sekarang Bapak Ibu kita ada kejuaraan namanya ada kejuaraan di kita itu ya ada kejuaraan atau khusus ada kejuaraannya ada kejuaraan khususnya ada Paralympiknya itu ya tetap itu nomor-nomornya ya bebas dada 50 dan 100 ya itu untuk saya gambarkan aja biasanya Kebal Bipu sudah mencetak itu koordinasi ke tiap keupaten bisa ada antar keupaten ada sebelum nanti ke PON ini ada untuk tingkat keupaten provinsi itu ada tiap tahun ada sebelum PON ada selama PON ada Paralympic sebelum ASEAN ada seperti ada petahapannya dan juga di kami juga punya di CITRA itu ada punya kitabutan khusus ya sudah abdullilah melalang melintang lah ya apalagi yang teman-teman kemarin dari Palembang ya sudah hati khusus dia punya hati khusus ya silahkan dikembangkan Bapak Ibu sempat tahu kita bisa membantu anak itu menemukan dunianya ya dunianya sehingga mereka tidak tersisikan tapi mereka bisa punya kebanggaan pada orang tua bahwa mereka punya petahasi dan juga saya murid saya seperti itu dia waktu cerita bahwa mereka dapat pembinaan dibagi tetangga-tangganya disawir sama mereka ini saya sebenarnya itu suatu kebanggaan berarti bisa kita debutan khusus ini kita bisa kita cetak menjadi ada potensial luar biasa banyak sekarang untuk disalurkannya ya dari tingkat keupaten kota ada dianggung tingkat-tingkat provinsi antar provinsi juga ada tepon juga ada kejurda provinsi ada porda itu biasanya ada porda jabar porda biasanya ada oke untuk latihan darat untuk bliksi-briksi itu banyak bisa satran bisa busap sit up itu bisa dapat dilakukan di harapnya itu menu yang sederhana sebenarnya bisa push up sit up untuk pelatih nanti bisa lihat di google teman-teman bisa lihat di sana tekniknya banyak untuk latihan darat flexibilitas kaya kupu dan sebagainya bisa dilihat bisa dilihat masih ada intinya adalah melakukan gerakan tetap kunci kita adalah jangan membuatkan mereka trauma dan cedera itu yang harus dibawahi untuk genjang sertifikasi itu adalah levelnya di D kalau D itu dasar tingkat keupatan kota C tingkat provinsi B tingkat SKP nasional yang diharapkan adalah itu diikuti tapi bisa aja langsung langsung loncat ke B tapi nanti di waktu di sana kita hanya pendengar setia kalau Bapak Ibu langsung loncat ke B tidak punya C kalau punya minimal punya D dan Bapak Ibu punya atlet aja minimal punya atlet berarti bisa diterapkan ke atletnya karena kalau C C sama B itu sudah mainnya program kalau nanti di D itu kita drill kisah gimana berenang gak jadi berenang dulu seperti kita waktu saya kuliah dulu juga tiga semester lakihan berenang aja udah lulus 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 untuk sertifikasi yang di Papua tidak boleh kecil hati pon di Papua nanti bisa bisa sharing bisa lihat media-media inilah dengan ini bisa bisa berpartisipasi dan kami juga besok Citra, klub kami ada pelatihan D bisa berfaktifasi mungkin itu Pak Ot waktu sudah terlanjur malam dan mungkin terima kasih Bapak Ibu sudah bersama kita kami belum mungkin bisa menjawab semua pertanyaan dengan maksimal dan kami masih bisa nanti di JAPRI boleh Bapak Ibu ke saya, saya di grup bisa ditindakan juti di pelatih-pelatih yang lain nanti kalau memang mungkin kan kita akan bikin program berikutnya adalah program cara penyusunan program latihan kami tidak, kami jawab semuanya tadi belum, belum ya, belum kami terkenal begitu keterbatasan waktu di doten saya sampai jam 10 jam 9 ternyata sampai jam lebih ada apa-apa ilmu itu harus dibagi ilmu nggak apa-apa saya sih mudah-mudahan semangat Ibu Bapak motivasi saya karena kekuatan ini karena saya tidak akan karena semakin ilmu dibagi itu semakin bertambah amin ilmunya pahalanya juga akan bertambah ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan yaitu tetap Bapak Ibu sebagai pelatih sama kita akan mengajarkan kepada anak-anak didik kita dipakir diambal itu adalah pahala yang mengalir buat Bapak Ibu pelatih makanya berbahagalah Bapak Ibu sebagai pelatih renang semakin rejekinya banyak tempatnya basah ya kan Alhamdulillah ya kan itu di jangan takut kesusahan selama ada kolam renang insya Allah rejekinya akan semakin bertambah karena kebutuhan mereka semakin akan dicari orang akan butuh renang karena butuh keselamatan dunia kita di Indonesia adalah air berarti yang butuh utama butuh kesehatan keselamatan karena dokter tidak bisa pun larinya kemana kita sebagai pelatih anak saya ini harus terapi ke pelatih itu tugas kita dokter aja disarankan ke kita rekomendasinya kita nah ini berarti kita banggal kita sebagai pelatih renang dan saya inginkan saya selalu belajar dan belajar ya tidak ada yang sempurna semakin kita belajar berarti kita saling mencintai mencayai ilmu kita disipin kita semakin kita cintai jadi itu yang sampaikan kami mohon maaf mudah-mudahan ketemu di lahir keselamatan ya di penerbangan yang lain tetap silaturahmi harga mati silaturahmi tidak boleh putus dengan silaturahmi kita akan tambah rejeki kata orang tua dulu ya kan contoh ini sederhana kita di grup ini Pak saya perlu pelatih nih ya rejeki buat kita kan nah saya perlu ini saya juga perlu pelatih sebenarnya itu di pindam jaya ya anak-anak yang mau pelatih hari ini ketemu di Jakarta ketemu ketemu saya saya lagi perlu pelatih di Rindam Jaya ya lagi pelatih di Cipasar Bu ya langsung datang saya langsung sasih-sasih langsung mati ya makanya Bapak yang belum punya sertifikat bukti Bapak-Bapak Ibu sudah berenang inilah buktinya Bapak Ibu punya sertifikat ya ini bukti Indonesia itu perlu bukti ya Bapak bisa nyopi nggak bisa buktinya mana ya baru mobil dulu tapi kalau saya punya sih mau silahkan bawa orang tidak akan percaya gitu mobil kita tidak menunjukkan simnya saya jago Pak saya pembalap bukti mana saya nggak punya sim ya nggak mobil kita nggak akan diberikan tapi ketika kita punya sim Pak pinjam ini yaudah silahkan bawa punya sim nggak tanya kita mau melatih oh melatih punya sertifikat nggak enggak Pak ya sudah tidak akan mundur orang-orang tapi kalau saya punya pelatihan ini sertifikat ini saya punya kepelatihan di sini ini sertifikat kita walaupun berbentuk seperti ini hari ini itu suatu bukti bahwa ini sudah jadi kita sebagai dari ilmu mungkin dari saya mohon dibukakan betul maaf Bapak Ibu terkurang saya mudah-mudahan kita bertemu dari semata yang lebih baik lagi yang ingin nambah ilmu kami tunggu di pelatihan kami di Cita Raya tanggal 14-16 kalau D 60% praktek nanti saya saya bukan promosi tapi punya tanggung jawab moral untuk teman-teman wasit itu kita berikan langsung tugas mungkin rencana saya pas 16 itu kita ada tugas tapi setiap seundur tugasnya nanti tanggal September tapi ini nanti petugas yang dapatnya kita tugaskan besok akan praktek tetap untuk pelatihan D itu 60% praktek praktek latih simulasi latihan kita jadi sesuanya kita jadi pelatihnya kita jadi nanti kita jadi lemer jadi starter ini kita seperti itu mungkin ini Bapak Ibu yang ingin nambah ilmu kalau bisa jauh kita bisa online bisa nanti tetap nanti ada bisa online bisa offline tapi kalau bisa online-offline sehingga interaksi walaupun jauh nanti kita akan berikan kemudahan untuk yang online dengan niatan baik dengan niatan mencari ilmu dan berumat kepada anak didik kita mungkin dari saya mohon maaf bukan maaf lagi semoga kita diberikan kesehatan semua sehingga kita bisa berakultas seperti semula dan badai COVID berlalu sangat mengganggu program kita renang tapi gak apa-apalah rejeki pasti akan datang kembali di Jawa ini lumayan di Jawa lumayan di mana sana tutup ya sudah gak apa-apalah kita nikmati saja dan tetap kita di rumah saja safety ini ada hikmannya buat kita tidak boleh menggerundul atau mengundum yaudah kita nikmati saja semakin kita menghujat semakin kita semakin tidak nyaman akhirnya sendiri kita yang sakit mungkin sudah cukup dari saya Taufi Widayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk rekan-rekan semua sekali lagi saya sampaikan untuk mendapatkan sertifikat syaratnya adalah posting apa namanya hasil dari sesi malam ini di sosial media rekan-rekan semua baik di Facebook atau Instagram saya sudah sampaikan di chatbox kemudian jangan lupa untuk mention akunnya kursus renang dan citra raya swimming club disertai dengan hashtagnya rekan-rekan bisa lihat di chatbox kursus renang kursus renang Indonesia citra raya SC pelatihan renang dasar PRSI persatu renang seluruh Indonesia dan PRSI Kabupaten Tangerang silahkan di mention teman-teman bisa ambil foto dari apa namanya handphone atau screenshot atau beberapa dokumentasi sesi ini juga nanti mungkin kita akan sharekan di WhatsApp dan untuk materi tadi ada beberapa yang nanya apakah akan di share di grup WhatsApp mungkin nanti akan di share ya di grup WhatsApp materi malam ini lalu kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan kebetulan Pak Is juga ada di grup WhatsApp silahkan jadi bisa apa namanya berhubungan langsung dengan Pak Iskandar dan ya mengingatkan lagi untuk eventnya Pak Iskandar itu tanggal 14 sampai 16 Agustus ya semoga lancar dan rekan-rekan yang ingin mengupgrade dirinya menjadi pelatih yang bersertifat dan juga berkualifikasi silahkan mengikuti untuk pelatihan pelatih wasit dan juri renang oke demikian untuk sesi malam ini terima kasih atas kehadiran rekan-rekan yang sudah mau bertahan sampai akhir apalagi yang dari Indonesia bagian timur ini oke terima kasih banyak ya semoga apa yang disampaikan malam ini itu menjadi apa namanya bermanfaat untuk kita semua baik terima kasih sekali lagi sampai jumpa di sesi binar selanjutnya itu selasa depan ini salah satu sesinya untuk minggu depan itu do and done jadi penanganan cedera di kolam renang nah ini hal-hal yang berhubungan dengan penanganan kasus yang umumnya terjadi di kolam renang seperti apa sih bagi teman-teman yang ingin tahu gimana penanganannya di kolam renang jangan lupa minggu depan untuk tetap stay tune di sesi binar di zoom bersama kursus renang oke terima kasih selamat malam terima kasih terima kasih semuanya sampai ketemu lagi selamat terima kasih selamat malam selamat malam terima kasih jangan lupa di follow kelas oke selamat malam baik sekandar gimana kabarnya sehat baik baik bersama sudah lama juga nih gak bertemu nih mas Robin terima kasih kot iskandar kot terima kasih banyak halo Pak Henok terima kasih terima kasih oke kita sampai jumpa sampai jumpa minggu depan ketemu lagi ya Pak Henok ya Pak siap makasih Pak insya Allah kita ketemu lagi minggu depan close ya oke silahkan terima kasih Pak Henok terima kasih semoga ketemu lagi Pak Henok kerjakan sehat alhamdulillah sampai ketemu lagi di sampit sama Robin mas mas terima kasih ya sama-sama Pak Agus Susanto ini apa Pak saya baru kenal Pak Agus Susanto Pak Agus Susanto backgroundnya apa Pak ya dari Bekasi ya iya dari Bekasi Pak Agus halo silahkan Pak Agus Susanto dari Bekasi oh iya backgroundnya Pak Agus apakah psikologi perjudikan psikologi atau satu kampus Pak Is Pak Is mau nanya boleh 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 ya bebas ya rekan-rekan yang mau stay boleh iya iya gimana Coach Wito masih ikut sama Pak Iskandar oh yang di itu masih yang di iya iya Pak Wito iya masih ya iya Pak Wito iya iya baru Pak Wito yang aktif di situ iya 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 masih masih gabung itu juga baru baru saya bentuk dirapikan di sana iya gitu iya tanya 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 iya iya mas Abid iya mas Abid silahkan seandainya kita pesen kaos pelatih bisa enggak bos iya bisa aja bisa 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 iya 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 iya